Intro Yo, what's up guys? Welcome back again with us, Ranky Tech ID dan disini kita bakal membawain QNN part 4 yang ya mungkin part 4 ya, gak keliatan jadi disini bersama Jordi dan ada Louis, seperti biasa sesuai post Instagram kita, tadi kita kemarin ya, kemarin kita udah taruh post untuk buat kalian mau nanya-nanya mungkin di live gak sempat kejawab atau gimana, walaupun biasa dibaca semua sama dia, atau kalian gak masuk oke, jadi tanpa lama kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dan gue mau minta maaf kalau nanti gue lupa baca namanya biasanya sih gitu ya? iya, terus by the way, jangan lupa kita lagi ngadain VMI setup iya, giveaway 10 ribu iya, betul, giveaway 10 ribu, jadi kita bakal ngasih barang-barang buat ngerapihin bikin cantik setup kalian, cara ikutannya gampang, kalian tinggal foto beberapa setup kalian minimal 3, terus terus email ke crankyserat at gmail.com, sekali lagi crankyserat at gmail.com, jangan salah email banyak banget yang salah email, terus follow kita, subscribe kita ini adalah salah satu giveaway yang paling gampang ya prosedur ini iya, biasanya gak dari oh iya, monitor jangan lupa ada youtube page cranky tag id, jadi itu sebagai salah satu syarat biar kalian gak curi-curi setup jangan lupa saat setiapnya pin myself up, i'm sorry iya, pertama hisiam ag11, sebenernya mau spek ngaruh apa enggak? ya ngaruh sih ya ngaruh, karena kalau misalnya apa ya, permukaan meja lo itu kan kayu kan, kayu itu kan gak keset deh iya, gak keset tapi mungkin gue ngerasa pertanyaan dia itu lebih ke antara mousepad yang mahal nih semacam Shindenkai yang artisan gitu dibanding sama mousepad-mousepad KW sebenernya tuh, ada beberapa orang yang ngerasa itu gak ngaruh ya tapi mereka belum nyoba aja mousepad yang mahal itu glide-nya itu pasti beda gue juga dulu berasa kok, gue nyobain mousepad gratis dari dapet mouse terus gue pindah ke QCK itu jauh banget rasanya sebenernya itu dari glide-nya beda permukaannya tuh beda, mereka tuh ada teknologi biasanya semakin mahal itu teksturnya semakin padat dan itu yang ngaruh di sensor ya ya terus juga kalau misalkan makin mahal biasanya itu glide lo gak gampang ngerusak juga biasanya gitu oh mouse glit oh mouse glitnya oke ya harusnya itu udah cukup jelas ya kalau gak cukup jelas boleh nonton video Niagatec udah pernah bahas mousepad selanjutnya AMD RSVGA 5664 apakah akan datang ke Indonesia sudah datang sebenernya tapi belum dijual legy monday aja udah megang jadi emang baru dikasih ke sample ke review-refourer aja sih sebenernya paling nanti kayak region sekali meledak bareng-bareng ya kayak gitu selanjutnya mbak gue mau nanya itu viaja lu rusak kenapa dan udah berapa lama sekalian cara ngecek dan merah viaja yang baik jadi viaja gua rusaknya kenapa ada 3 kemungkinan port supply antara listriknya udah gak bener motherboard sama terakhir kata yang kemarin perbaiki casing katanya casing juga membawa listrik statis dan gue juga baru tau karena port supply kita itu nempel ke listrik eh le listrik nempel ke casing makanya ada beberapa forum luar yang katanya mereka naruh semacam busa atau karet di bawah port supply biar itu gak langsung kena ke casing itulah kenapa motherboard juga datak-takannya ada tempatnya kan yang pendek gitu nah itu biar dia gak langsung ke casing tapi sebenernya itu gak tau mitos apa beneran soalnya gak semua orang ngalamin hal ini kayak misalnya gue gue juga gak ngalamin hal yang sama kayak Jordi jadi maksud gue daripada gue kena lagi mending gue buat jaga-jaga gue keluarin dulu dari casing gitu loh itu bukan masalah mitos apa fakta itu maksudnya gak mau ribet aja gitu terus cari aman gitu lamanya itu kalo gak salah dibeli sebenernya itu gue beli bareng sama temen gue temen gue tuh beli 980TI gue beli 970 akhirnya gue beli 980TI second dari dia dia belinya itu kalo gak salah 2 tahun yang lalu berarti udah sekitar 2 tahun 2 bulan yang sadly garansinya udah abis dan gue gak bisa service lagi dan sebenernya gue mau ganti ke 1070TI gue udah mulai pasrah sama kerja gue nah cara mengecek dan merawat VG yang baik loh cara ngerawat VG yang baik ya intinya pake power supply yang reliable yang tier-tier tinggi kalo bisa pake tier-tier tinggi jangan pake PSO abal-abal terus ya jaga temperaturnya sering dibersihin jangan sampe over lah jangan males buat bersihin nih pokoknya itu masa temperatur juga bisa jadi salah satu faktor bikin harga VG awet kayak gue ya kayak gini sejak video yang bersihin tuh gue gak pernah bersihin lagi lanjut lanjut di range harga 3-4 juta untuk monitor pilih brand ASUS LG atau Dell gue sedang ngerekomendasiin Dell itu kalo dia seri-seri Ultra itu udah 3 komaan dan itu pasti dapet Dell U2558 Ultra HD ya? bukan Ultra HD kenapa? jadi serinya Ultra U depennya U oke kenapa gue merekomendasikan itu pertama dia ada premium line dari Dell gue gak diendur sama Dell ya dia premium line dari Dell dia udah dikalibrasi dari factory langsung jadi warnanya itu udah bagus banget dan dia punya dia tuh paling tajem kalo lu ngeliat monitor gue tuh kan tajem banget ya ya nah satu lagi yang paling keren untuk daerah jamur di Tabek itu garansinya 3 tahun door to door jadi kalo rusak lu tinggal telepon dia bawain yang baru serius kalo barangnya diskontinue dia bawain yang versi lebih tinggi kalo saat itu ya udah 2,4 ambil LG yang gue udah rekomendasiin berarti after salesnya yang mantu Dell itu sih udah gila sih 3 tahun coy bukan biasa kan 1 tahun repair eh 1 tahun ganti 2 tahun repair ini gak 3 tahun ganti baru oke lanjut yang selanjutnya dari Ahmad Fikri ya oke benarkah EPO AM4 restore bridge gak bisa dipasangin GPU addon ya EPO AM4 semuanya bisa setau gue semuanya bisa pake GPU addon karena kan di Mobonya ada slot PCIe jadi kalian tinggal masuk karena gue dulu juga pake A10-7850 kak AMD APU juga dan itu bisa di kalian pasangin GPU addon kayak gitu doang mungkin dia ngiranya kalo udah pake APU mereka gak bisa pake GPU lagi ya ya pokoknya kira satu set yang penting intinya kalo misalnya kalian pake GPU addon lagi ya apa IGP nya yang dari si APU itu gak tepake jadinya tepakenya yang GPU addon ya kayak Intel SD aja pokoknya kalo kalian gak mau pake testingnya pake GPU tambahan Intel SD nya di inonaktifkan udah terus kan ya kayak gitu oke lanjut bagaimana cara membuat motherboard yang gak support wifi menjadi support wifi tanpa pake kabel gampang kan pake wifi adapter ya wifi adapter ada yang USB ada yang USB ada yang USB sekecil ini ada yang gede kayak stick terus ada juga yang ada kabelnya panjang yang ada dua ini semakin mahal semakin gede dia nangkepnya semakin jauh jangkauannya dan itu juga kalo dari gue baca di TP-Link nya itu dia ada tembus beberapa tembok gitu dia ada beberapa tembok gitu lah jadi kalo jangkauannya lebih luas kalo kalian memang kalian memang perlu menembus beberapa tembok jangan beli yang cuman kayak di amur itu ya USB pasti dapet signalnya itu kecil gitu oke jadi kita rekomen sebenernya pake PCIe yang PCIe itu sebenernya cuman agak mahal kan cuman terus jadi serah gue sih tetep ngambil yang USB karena lebih gampang aja fleksibel colok-colok dan gak semua orang punya motherboard yang PCIe nya ada dua kan oh iya bener lanjut bang kapan video tentang kabel management? itu urusannya jauh milil benar dulu tanggal 15, 16, 17, 18 itu gue ada kemungkinan udah balik ke cost tapi kalo gak balik ke cost berarti awal oktober karena 12 hari itu ngacuan ya buat bayar full bayar cost ya ngacuan jadi awal bulan habis itu nanti gue bikin ya lanjut dari CRNS Gabriel kayaknya nih iya bang lebih milih Ryzen apa Intel? biarkan para komentator di bawah menjawab sebenernya ini sering banget ya? sebenernya kita sering banget bahas antara Intel atau Ryzen ya apalagi si Intel kan sekarang ntar kedepannya kan line up nya line up nya mirip banget sama Ryzen kan gak mau kalah iya gak mau kalah sama Ryzen dia ngeluarin prosesor-prosesor dengan core yang banyak ya kan jadi untuk sekarang karena belum keluar kabel nya kayaknya masih Ryzen nah terus jadi menurut gue juga pilihan-pilihan kayak i3 Kaby Lake i5 Kaby Lake itu menurut gue udah bukan pilihan yang future proof ya karena kedepannya udah berubah lu udah moving on dari dual core udah jadi 6 core i5 6 core kan? iya eh eh oh yang baru kan? iya yang baru udah 6 core jadi menurut gue i3 sama i5 itu udah gak future proof udah gak future proof lagi lah jadi gue rasa kalo misalkan kalian emang mau upgrade ke Intel Kaby Lake Intel i3 Kaby Lake sama i5 gue rasa bisa pending dulu aja atau bisa pending nungguin coffee lake atau kalo gak udah gak tahan mau beli ya Ryzen Ryzen aja menurut gue gitu oke 16 Harits bang buat room tour oke mungkin Luis mau kalo gue gak bisa room tour karena gue orangnya pindah-pindah sekarang lagi rumah sebetulnya mau ke cost jadi gue room tour di tempat-tempat yang berbeda kalo Luis kalo gue room tour rumah gue susah coi apa yang mau di room tour apa yang mau di room tour gak ada gue pernah berapa kali room tour di live dan menurut gue cuma begini dan udah orang bilang oke udah maksudnya gak ada yang spesial gitu iya mau bikin room tour juga mau ngasilian apa gitu mungkin nanti kalo kita udah punya studio sendiri ya mungkin kalo udah punya ruangan sendiri gitu udah itu baru asik di room tour sekarang kalo misalnya ya sekarang belum dulu lah gitu oke lanjut gak 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 sebenernya kalo dari kita syutingnya loh mereka udah bisa ngeliat visi kita ya kayak gitu oke lanjut bang bisa gak sih laptop pake GPS external? dari Yoga Ismat 5 ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget ya iya sebenernya bisa cuman mahal mahal itu udah berasa kalian alatnya itu kalo gak salah udah beli VGA juga ya iya lu harus beli VGA lagi terus lu harus beli konektornya itu gue lupa namanya apa itu harganya juga gak mahal apa gak murah iya harganya juga gak murah jadi terus abis itu ya dengan uang yang lu keluarin itu gak worth it sama performa yang lu dapetin itu aja sih mending lu stayin aja laptopnya lu nabung buat PC sedikit lagi iya daripada beli VGA eksternal itu aja dari kita oke yang selanjutnya dari Iqbal Leas perbedaan switch mekanical sama romer G oke gue barusan beli Logitech G Pro jadi pake romer G dan romer G itu sebenernya mekanical juga iya itu kayak ada Cherry Kylie Gaterot nah romer G itu salah satunya salah satu switch mekanical tapi buatan Logitech walaupun bentuknya bentuknya itu kan kalo Cherry Kylie itu banyakkan plus ya iya nah romer G ini beda dia cuman kayak persegi persegi panjang gitu dan tadi gue sempat ngelih mechanical keyboard.co ID dia juga ada broadcast yang bentuknya hampir hampir sama dan kalo kalian pake romer G kalian gak bisa pake keycapsnya Cherry MX dan rasanya ya ya beda-beda ya beda-beda ya beda-beda tiap switch tuh pasti beda-beda gitu aja cuman kalo dari romer G itu yang gue ngerasanya tuh dia tuh mirip mirip sama Brown switch nya Cherry tapi awal bedanya kalo si Cherry ini agak kasar lebih kasar daripada si romer G jadi romer G ini lebih halus lebih halus lagi daripada brown kalo dari gue pribadi nanti kalian bisa nonton di review Olitech G Pro oke next lanjut Agar Agar Agarei Setia Di Gantt VGA GTX 1050 Ti bisa dipake 2 monitor tidak bisa saya input HDMI ke port VGA nya langsung kebetulan di rumah ada monitor gak kepake saya coba input monitor kedua di port motherboard tapi tidak terdetect motherboard saya pake B150 Pro Gaming mons pencerahannya Gantt yang ada di motherboard dia pake HDMI ke VGA bener satu lagi dia malah colok ke motherboard ketika kalau VGA mungkin ya VGA atau DVI nah itu juga harusnya ke VGA juga VGA kalo emang gak ada colokannya makanya tinggal beli adapter abis itu bisa di colok abis itu udah lah sekeliling adapter yang 2 port jadi 1 itu kan maksudnya bukan adapter contoh VGA to DVI oh iya VGA to ADMI yang gitu-gitu jadi sebenernya dia salah aja caranya maksudnya kalo kalian pake GPU kayak yang tadi di jawab ya yang APU kalo GPU kalian nyala itu pasti interSD atau bawaan dari motherboard kalian itu mati mati jadi kalo sebar ya kalo kalian colok ke motherboard itu berarti mau pake interSD nya kalo mau ke GPU ya GPU nya jadi kalo karena tadi dia masuk colokinnya ke motherboard ya udah pasti gak nyala gitu jadi coloknya yang bener 2 port monitor nya itu coloknya ke GPU eh itu yang saya lihat lanjut hmm bang minta penjelasan tentang jurusan kuliah game aplikasi teknologi enak dan gak enaknya jurusan game ya itu oh lo sub indo by broth3rmax ya